Kali ini kami akan mereview film yang berjudul Ambili Film yang dirilis pada tahun 2019 kemarin Bercerita tentang kehidupan seorang yatim piatu yang memiliki keterbelakangan mental Tak bersalah seperti anak kecil dan penuh dengan kehidupan Membuat Ambili dicintai oleh orang-orang di desanya Di sini kita hanya melihat bagaimana seseorang yang memiliki keterbelakangan mental Berupaya membuat hati orang yang ada di sekitarnya bahagia Dan kisahnya juga sangat sederhana Namun memiliki banyak makna tentang kehidupan Tak perlu berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya Film dimulai dimana tampak seseorang yang bernama Ambili sedang tidur Ambili ini adalah pria yang memiliki keterbelakangan mental Yang mana seharusnya di usianya sudah menikah atau memiliki sebuah pekerjaan layaknya orang dewasa Ambili merupakan anak yatim piatu Yang mana ayah dan ibunya meninggal akibat serangan teroris pada masa lalu Pagi itu ia sedang bermain kriket bersama teman-teman kecilnya Saat bermain tampak Tingkah Amili layaknya anak kecil Yang selalu menghabiskan waktu dengan bermain Ia juga selalu berkomunikasi dengan teman masa kecilnya Sekaligus orang yang sangat mencintainya yaitu Tena Mereka selalu berkomunikasi melalui komputer yang ada di rumahnya Selain Tena, Ambili juga selalu ditemani oleh sebuah boneka yang ia bernama Mitu Hal itu ia lakukan supaya hari-harinya tidak terasa sepi Karena memang ia tinggal sebatang kara Di hari itu merupakan hari yang sangat spesial Karena ia akan mempersiapkan sebuah acara untuk menyambut Bobby Yaitu persepeda terkenal Bobby merupakan adik dari Tena Sekaligus Bobby adalah teman Ambili dari kecil hingga sekarang Nah disini dahulunya ayah Ambili dan ayah dari Tena Serta Bobby ini merupakan seorang tentara Mereka selalu menghabiskan waktu bersama Pada saat mereka tinggal di perbatasan Kashmir Yaitu perbatasan antara Pakistan dan India Di sana, ayah mereka bertugas untuk menjaga perbatasan itu Kemudian mereka kembali ke desanya Dan membawa Ambili seorang diri Setelah kematian ayah dan ibu Ambili Akibat serangan teroris pada tahun 2002 Ambili juga mempersiapkan segala hal untuk menyambut Bobby Mulai dari membuatkannya lukisan dari seorang kakek Hingga menyiapkan matri puisi untuk penyambutan Bobby Bukan hanya hal itu Ternyata Ambili memiliki kontrakan berupa toko-toko kecil Yang ditinggalkan oleh ayahnya Saat itu merupakan hari penagihan iuran sewanya Disini Ambili menagih biaya sewa kepada bapak-bapak di sana Karena kekurangannya Ambili ini gampang sekali dibohongi Si bapak-bapak ini sengaja mengulur-ngulur waktu untuk membayar sewa Kemudian Ambili pun pergi tanpa membawa uang speser pun Karena hal itulah Ambili sangat dicintai warga-warga di sana Tena juga sering menasehati Ambili agar tidak bermain lagi layaknya anak-anak Serta berkelakuan layaknya orang dewasa Kemudian Ambili berangkat ke rumah Bobby mempersiapkan segala hal untuk penyambutannya Saat itu ia sedang membersihkan rumah Bobby sampai masuk ke kamar Tena Karena Tena yang sedang bekerja di kota Ambili pun teringat dan sangat merindukan sosok Tena Lalu Ambili serta keluarga Tena pun menonton tayangan Bobby di televisi Dimana Bobby sedang diwawancarai oleh presenter Dan mereka juga mewawancarai keluarga terdekat Bobby Mereka pun tampak berbahagia dengan pencapaian Bobby saat ini Keesokan harinya warga desa pun mengadakan pertemuan Mereka sedang mempersiapkan acara penyambutan Bobby Salah satu bapak di sana membicarakan biaya pengeluaran saat acara Bapak itu sangat berharap kepada Ambili untuk mengeluarkan biaya acara pada saat itu Karena Ambili ini adalah orang yang gampang diiyayain aja Dan ia juga sangat merindukan sosok Bobby Ambili rela mengeluarkan dana pribadinya untuk semua keperluan saat acara itu Tenda dan sepanduk Bobby pun telah siap Tampak Bobby menyusuri dan menikmati perjalanan ke desanya Kemudian Ambili menelpon menanyai keberadaan Bobby Ia juga menyempatkan berhenti dan merokok sebat di pinggir jalan Ia disambut dengan acara yang lumayan rame orangnya Mbak atlet yang baru saja memenangkan kejuaraan dunia Nah saat pidato segera dimulai Tampak raut wajah Bobby sedikit kesal Atas tingkah laku Ambili karena selalu overactive dimanapun ia berada Karena kesal, Bobby menyuruh Ambili untuk mengambil sendalnya yang berada di rumah Hal itu ia lakukan supaya Ambili tidak mengganggunya saat berpidato nanti Ketika berpidato, Bobby mempunyai keinginan untuk tur sendirian menggunakan sepedanya Berpuluh-puluh mil jaraknya hingga ke perbatasan Kasmir Tempat dimana ia dulu dibesarkan Saat kembali, Ambili melihat acara itu sudah selesai Betapa kecewanya disini Ambili Namun, karena keterbelakangan mentalnya inilah Ambili tampak terlihat bahagia setelah Bobby mengajaknya makan bersama Saat malam, Tena menelpon Ambili Ia menanyakan keberadaannya dan ia sempatkan juga bertanya Kenapa dia terlalu baik ke orang-orang Padahal itu sangat merugikannya Disini, Ambili menjawab Hal itu ia lakukan agar orang-orang di sekitarnya bahagia Termasuk Bobby Lalu, teman-teman Tena mengkhawatirkan Tena Karena ia telah jatuh cinta kepada sosok Ambili Dan memikirkan gimana nanti masa depannya Disini Tena berkata Cinta itu buta Ia telah mengenal sosok Ambili sejak dari kecil Ia adalah orang yang baik dan apa adanya Jika Tena menikah dengannya Maka semua orang akan baik padanya Ungkap Tena Suatu hari, Ambili bergegas bangun pagi Dan berangkat menuju rumah Bobby Disana, ia bersemangat membantu Bobby Mulai membangunkan Bobby tidur Sampai menyiapkannya teh untuk Bobby Ia juga mengganggu Bobby Saat Bobby melihat layar ponselnya Siangnya, Bobby kesal kepada Ambili Karena Ambili memakai sepedanya Tanpa seizinnya sambil membawa buah nangka Di malam hari Tena kembali menghubungi Ambili Ia mengatakan bahwa besok subuh Tena akan berangkat ke desanya Tena juga mengatakan bahwa ia sangat merindukan Ambili Dan ingin melihatnya secara langsung Ambili tampak senang Dan ia langsung menyewa mobil untuk penjemputan Tena Namun disaat ingin pergi Bobby melarangnya untuk ikut Grandma Bobby pun mengajak Ambili Untuk bermain kartu agar kesedihannya berkurang Namun hal itu membuat Ambili tak bisa menahan kesedihannya Karena ia tak diajak untuk menjemput Tena di stasiun Kemudian Ambili pun pergi Dan menemui seorang Grandma sambil curhat kepadanya Disini Grandma itu kembali menyemangati Ambili Dan memperbolehkan Ambili untuk mencabut bunganya Sebagai hadiah untuk Tena yang ia cintai Disaat Tena pulang Tena pun tampak murung Ia dikejutkan dengan Ambili yang membawa bunga untuknya di pinggir jalan Hal itu membuat Tena tampak sangat senang Saat sampai di rumah Tena pun mulai mencari Ambili Disana ia mengingat masa-masa kecilnya bersama Ambili Saat malam Ambili menghampiri kamar Tena dengan memanjatnya Ambili mengatakan ia bermimpi bahwa ia dan Tena menikah Hal itu membuat Tena sangat berbahagia Kemudian Tena menyuruhnya segera pulang karena sudah larut malam Di malam berikutnya Saat keluarga Bobby makan malam Bobby berkata bahwa ada orang yang akan melamar Tena segera Dan akan membawanya ke Amerika setelah mereka menikah Lalu Tena berkata bahwa ia yang akan sendiri mencari pendamping hidupnya Dan ia memilih Ambili sebagai suaminya kelak Susana pun menjadi hening Bobby segera mengakhiri makan malamnya dan terlihat tampak sangat kesal Dengan hati yang dipenuhi rasa kesal Bobby pun mendatangi rumah Ambili dan langsung menghajarnya Saat kembali ingin memukul wajah Ambili Bobby melihat foto mereka saat masih kecil Bobby pun menghentikan pukulannya Kemudian ia mengatakan bahwa ia kecewa Karena Ambili telah mengambil hati sosok Tena saudarinya Karena dihajar oleh Bobby Tena dan ayahnya mendatangi rumah Ambili Disana Ambili terlihat bonyok-bonyok Dan Tena pun sangat bersedih akan hal itu Di keesokan harinya Bobby segera pergi berangkat menuju Kashmir Acara pelepasan Bobby disambut baik oleh keluarga Serta kerabat-kerabatnya Disana ia menempuhnya menggunakan sepeda Hal itu ia lakukan sebagai cita-citanya dari kecil Tempat demi tempat, waktu demi waktu telah Bobby lalui Saat Bobby beristirahat Ia kemudian melihat foto-fotonya bersama Ambili dan ayahnya Hal itu membuat ia mengingat masa lalunya saat bersama Ambili Kemudian ia melanjutkan perjalanannya Dan sampai ke sebuah jalan dan ia beristirahat sebentar Saat minum, tak disangka-sangka ternyata Ambili mengikutinya Waduh, ngeri betul perjuangan Ambili ini Walaupun ia telah dipukuli oleh Bobby Ia tetap tampak bahagia dan tidak membalaskan dendamnya Bobby terkejut dan kesal Lalu ia pergi meninggalkan Ambili Kemanapun Bobby pergi mendayung sepedanya Ambili selalu mengikutinya Sampai ia kesal dan kembali berhenti Ia menghampiri Ambili dan menyuruhnya untuk tidak mengikuti Karena Tena tahu bahwa Ambili mengikuti Bobby Di sini Tena menyuruh Bobby untuk mencarikan tiket untuk kepulangan Ambili Awalnya Bobby menyuruh Ambili pulang dengan baik Namun karena Ambili tidak mau pulang Ia menolaknya dan Bobby pun segera meninggalkannya Saat di sebuah kafe, Bobby makan dan duduk sebentar di sana Lalu Ambili datang dan memesan makanan serupa dengan Bobby Hal itu membuat Bobby segera beranjak pergi dari kafe itu dan meninggalkan Ambili seorang diri Saat sudah jauh, Bobby minum dan duduk sejenak Ia dikejutkan dengan kedatangan pegawai kafe tadi Lalu pegawai itu meminta tanggihan Ambili kepada Bobby Awalnya Bobby tidak mau karena ia seolah-olah tidak mengenalnya Namun karena pegawai menemukan foto mereka di dompet Ambili Akhirnya Bobby pun membayarnya walau terpaksa Jam demi jam Ambili selalu mengikuti Bobby Sampai di sebuah hotel Ambili pun diusir oleh satpam Ambili pun tidak kehilangan akal Ia segera mampir di sebuah pohon dekat dengan pinggir jalan untuk tidur Di sana ia berdoa agar nyamuk yang menggigitnya tidak mati Di sisi lain Bobby ditemani oleh teman-temannya Namun raut wajah Bobby tampak kosong karena teringat dengan Ambili Saat pagi, ternyata Ambili bangun dan melihat ada beberapa orang yang tidur dengannya Lalu Ambili pun melihat Bobby pergi menggunakan motor Bobby memakai cara itu agar Ambili tidak mengikutinya lagi Setelah beberapa kilometer mendayung sepeda Bobby dikejutkan kembali dengan Ambili Yang ternyata ia sudah menunggunya sambil mencukur jenggotnya Di sana Ambili tertawa melihat Bobby Ini orang ajaib kali dah Di desanya Ambili ternyata sudah dicari-cari oleh warga di sana Karena sudah satu minggu Ambili tidak kelihatan Hal itu membuat warga menjadi sedih atas kehilangan Ambili Dan Tena juga merasa sedih Serta ia lebih memilih diam Dan tidak memberitahukan bahwa Ambili ikut dengan Bobby Kemudian Ambili kembali mengikuti kemana Bobby pergi Sudah berpuluh-puluh kilometer mereka tempuh Kota demi kota mereka telah lalui Sampailah Bobby di sebuah homestay Untuk menginap beberapa hari di sana Namun Bobby masih saja menghiraukan keberadaan Ambili Karena cinta Ambili ini ke Bobby tidak ada batasnya Ia tetap mencari akal untuk menunggunya Saat di taman Ambili mengikuti seorang grandpa Di sana grandpa itu tampak menulis sebuah surat Lalu ia berikan kepada seorang wanita di balik jendela Hal itu diketahui oleh Ambili dan ia bertanya kepada grandpa tersebut Si grandpa kemudian menjawabnya bahwa surat yang ia tulis itu adalah surat cinta untuk Starla Eh salah Surat cinta dan diberikan kepada pujaan hatinya Walaupun dihibur oleh pacarnya melalui telpon Bobby tetap merasa pusing dan rot wajahnya terlihat kosong Saat malam Ambili bertemu dengan seorang grandma Yang ternyata pacar dari grandpa tadi Di sana Ambili ditawari rokok dan Ambili pun segera tidur Di pagi hari mereka sempatkan untuk singgah di sebuah pantai Ambili tetap mengikuti kembali kemana Bobby pergi Saat di pantai Ambili sangat bergembira dan ia berhayal Seolah-olah berdansa dengan Tena Saat itu Bobby melihat Ambili dan merasa ia telah terlalu jahat kepadanya Kemudian ia membelikannya sepotong roti untuk Ambili makan Di malam hari tampak Ambili dan grandma itu bercerita Di sana grandma berkata bahwa ia sangat merindukan pacarnya yaitu grandpa kemarin Saat pagi Bobby kembali melanjutkan perjalanannya Ternyata Ambili mengikutinya dengan membawa grandma tadi Ambili mengantarkan grandma itu kepada pacarnya yaitu grandpa kemarin Wah ini nenek-nenek kayak kakek pacaran gimana sih nih Di sini ternyata grandma itu adalah pasien rawat rumah sakit jiwa Yang meminta untuk diantarkan menuju tempat grandpa kemarin Di sebuah cafe Bobby memakan apa yang dilarang oleh Tena Sebelumnya Tena memperingati Bobby untuk tidak makan yang berminyak-minyak Sebab nantinya membuat Bobby sakit perut Lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya Saat di sebuah jalan yang sepi tiba-tiba perut Bobby pun sakit Hmm ngeyel Hal itu membuat ia ingin segera buang air besar Ia meminta air Ambili untuk membersihkan nantinya Saat Bobby buang air besar Ambili berjaga-jaga di tempat tersebut Namun karena tingkah aneh Ambili ini Membuat dua orang yang memakai motor Mencurigai kalau ada yang aneh-aneh di sana Salah satu dari mereka terkejut Setelah mengetahui bahwa Bobby sedang buang air besar Lalu mereka pun pergi Kemudian scene pun berpindah di tepi jembatan Di sana Bobby telah buang air besar sebanyak 5 kali Hal itu membuat dia bertambah pusing serta mual-mual Saat perjalanan mereka kemudian berhenti dan mencari klinik terdekat Ketika diperiksa ternyata benar saja Bobby keracunan makanan Lalu dokter itu menyarankan agar Bobby beristirahat dulu 3-4 hari di tempatnya Di malam harinya Tina menelpon dan memarahi Bobby karena sudah makan yang telah dilarangnya Ambili menyarankan agar Bobby makan bubur nasi supaya mengurangi rasa sakit yang dideritanya Perhatian banget sih Ambili Saat paginya tampak Ambili bersih-bersih dan membantu penduduk lokal di sana Kemudian ia sempatkan juga untuk membuat kanji semacam bubur beras Lalu ia berikan kepada Bobby dan dokter di sana Tampak kondisi Bobby sudah lebih baik dari sebelumnya Saat malam Ambili kembali membagikan kanji itu kepada Bobby dan anak-anak yang ada di sana Saat pagi tiba ayah Bobby pun menelpon dan menanyakan keberadaan Bobby Setelah itu ayahnya bersedih dan memberitahukan bahwa Ambili telah hilang semenjak kepergian Bobby Dan membuat warga desa mencarinya Ayahnya juga berkata bahwa Ambili adalah orang yang baik Walaupun Bobby sudah beberapa kali menyakiti hati Ambili Cinta Ambili tidak pernah pudar kepadanya Lalu Bobby kembali merasa bersalah dan mengingat masa lalunya bersama Ambili Pagi itu mereka segera berangkat menuju Kashmir Dan mereka mulai berpamitan dengan warga desa Saat perjalanan Bobby teringat dengan kata-kata dokter itu Bahwa cinta selalu mengikutinya Bahkan dokter itu sudah mencari-cari cinta itu selama bertahun-tahun Namun beruntungnya Bobby bahwa cinta itu selalu ada bersamanya Yaitu Ambili Bobby pun mulai menyadari kesalahannya Dan ingin berbuat baik kepada Ambili Saat rantai sepeda Ambili macet Bobby menawarkan agar Ambili naik sepedanya saja Awalnya Ambili tidak mau Karena memang sepeda itu tidak punya rem Hanya Ambili lah yang bisa membawa sepeda itu Namun dengan kepedean Bobby Akhirnya mereka bertukaran sepeda Saat Bobby membawanya Benar saja Ia tidak bisa mengendalikan sepeda itu karena rem blong Akhirnya Bobby pun terjatuh Karena hal itu Iphone 6s Bobby pun rusak disebut lagi 6snya Dan tak bisa digunakan Lalu Ambili memberikan ponselnya yang sengaja ia matikan Hal itu ia lakukan supaya tidak ada yang dapat menghubunginya Di saat itu Tena pun menelpon Di sana Tena menyuruh Bobby untuk membiarkan Ambili pulang Awalnya Ambili menolak Namun karena Tena yang menyuruhnya Ia pun dengan berat hati ingin meninggalkan Bobby Saat di hotel Bobby pun melihat Ambili sedang tersidur nyenyak Saat pagi ia menemukan Ambili yang sudah tidak berada di kamar tersebut Kemudian Bobby melanjutkan perjalanannya menuju Kasmir Di saat perjalanan Bobby merasakan kehilangan sosok Ambili Ia pun duduk dan minum di pinggir jembatan Beberapa saat kemudian Dari kejauhan ternyata Ambili menghampiri Bobby Saat itu suasana hati Bobby pun menjadi bahagia setelah adanya Ambili kembali Ternyata Tena mengizinkan Ambili untuk pergi bersama Bobby Akhirnya Ambili dan Bobby pun melanjutkan kembali perjalanannya menuju Kasmir Di sana mereka sempatkan untuk singgah dan menikmati alam setempat Hari demi hari mereka lalui dengan penuh kebahagiaan Tibalah mereka di sebuah pegunungan dekat Kasmir Terima kasih telah menonton! Ambili melihat rumah lamanya dan mereka pun pergi ke sana Dengan suasana yang hening mereka pun sedikit lega dan kembali mengingat masa-masa kecilnya waktu itu Ambili malah berhayal bahwa ia melihat ayahnya bersama ayah Bobby sehabis pulang kerja Di sana tampak kesedihan Ambili saat melihat ayahnya masuk ke rumah Ia pun mengikutinya dan lalu ia melihat ibunya di sana Ia juga melihat saat ayahnya memanggil ia waktu kecil saat mereka bermain Di situ tampak Ambili, Tena dan Bobby kecil serta teman-teman lainnya bermain dengan penuh riang di sebuah lapangan Air mata Ambili pun bercucuran ketika melihat kenangannya waktu itu Bagaimana tidak, hal yang dulu ia dapatkan kini semua sudah menjadi kenangan Di saat itu juga, Bobby memanggilnya ke atas lalu mereka berbaring di sebuah tangga menuju pintu Bobby menyuruhnya untuk berbaring sembari mengingat masa lalunya saat bersama Ambili Sontak saja, tangis Ambili pun pecah dan ia tak dapat bangkit setelah mengenang masa-masa itu Lalu Bobby pun menghampirinya dan langsung memeluknya Hmm, so sweet Bobby berjanji, ia akan selalu ada untuk Ambili yang saat ini sebatang kara Terima kasih telah menonton